Pemirsa Intens Investigasi, rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Tegurian memang sedang berada di ujung tanduk. Meski masih menjaga komunikasi dengan baik di antara keduanya, tapi faktanya keduanya sampai saat ini masih pisah rumah, bahkan Ria Ricis semakin menunjukkan sikap kerasnya ingin berpisah dari pria yang sudah menikahinya pada 12 November 2021 lalu. Dan proses sidang cerai mereka pun masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tepat pada hari ini, 22 April 2024, sidang cerai Ria Ricis dan Tegurian kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan untuk persidangan siang tadi, Tegurian menghadirkan sang ayah Rustam Effendi sebagai saksinya. Lantas seperti apa kesaksian yang diberikan sang ayah atas masalah yang terjadi pada rumah tangga sang anak dengan Ria Ricis? Dan seperti apa respon pihak Ria Ricis usai mendengarkan kesaksian ayah handa Tegurian? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Usari Ria Ricis menggugat cerai Tegurian pada 30 Januari 2024 lalu, dari situlah terkuat kalau selama ini Ria Ricis sudah menyimpan rasa kecewa mendalam kepada sang suami. Satu persatu bentuk kekecewaannya kepada ayah Moana itu ditunjukkan Ria Ricis melalui akun media sosialnya. Dan semua itu tentunya mengejutkan publik, karena sebelumnya pasangan satu ini selalu tampak harmonis dan bahagia. Namun siapa sangka dibalik rasa bahagia yang mereka tunjukkan di depan publik berbeda dengan yang terjadi sebenarnya di dalam pernikahan mereka. Dan kini mereka pun harus siap dengan sidang cerai yang masih terus berlanjut. Dan hari ini 22 April 2024, proses persidangan Tegurian dan Ria Ricis memasuki babak baru. Dan untuk agenda sidang kali ini, saksi dari pihak Tegurian sebagai terkugat, menghadirkan sang ayah yang jauh-jauh datang dari kampung halaman Tegurian, Aceh. Diketahui pada sidang yang dikelar pada tanggal 25 Maret 2024, hadir sebagai saksi dari pihak Ria Ricis alias penggugat, yaitu kakak kandung Ria Ricis, Oki Setiana Dewi dan Dr. Shindi Putri. Dan kini kehadiran ayah Tegurian, Rustam Effendi sebagai saksi, tentunya diharapkan dari pihak Tegurian bisa menjadi secercah cahaya, yang nantinya bisa menjadi pertimbangan hakim saat hendak mengambil keputusan terbaik untuk rumah tangga Tegurian dan Ria Ricis. Namun sebelum hal itu terjadi, yang jelas di sidang pemberian saksi dari pihak tergugat yang berlangsung siang tadi, sang ayah tampak agak tegang ketika memasuki ruang sidang. Maka seperti inilah detik-detik ayah Handa Tegurian saat memasuki ruang sidang sebagai saksi dari pihak sang anak yang kini sudah menjadi aktor tersebut. Sebelum meninggal itu kan, pasti kan ayah udah dudukin Rian juga untuk nyampein. Harus lebih banyak bersabar. Mungkin dulu Rian yang mungkin bisa dibilang geresak-geresok, dan sekarang nggak bisa lagi. Hadir sebagai saksi, maka ayah Tegurian pun siap memberikan keterangan terkait apa yang diketahuinya sebagai kapasitasnya menjadi saksi pihak Tegurian. Menurutnya, ia menjawab apa adanya, tanpa ada yang dilebih-lebihkan ataupun dikuranginya. Ditegaskan sang ayah juga, ia hanya ingin yang terbaik untuk rumah tangga anaknya dengan Ria Ricis. Terlebih ada cucu Moana yang juga harus mendapat perhatian sekaligus dijadikan pertimbangan sebelum keputusan berpisah diambil. Bersambil. Iya, bener. Tadi sidang hari ini kan bukti surat sama saksi. Jelas saksinya dari orang tuanya Rian yang diajukan oleh pihak paham sahutmu Rian. ...mengenai sepengetahuan beliau lah, mengenai hubungan mereka berdua, karena beliau juga saksi ini hadir dalam dua kali mediasi sebelum masuknya ke pengadilan. Ya kalau materialnya kita nggak bisa sampaikan semua, tapi memang sudah ada terjadi upaya. Tapi Riki sendiri tahu hari ini akhirnya Rian dalam hidup saksi kita bang? Barusan kita konfirmasi, sudah tahu. Reskondi apa? Seperti apa? Ya hasilnya sudah kita sampaikan, ya memang beliau yang hadir saat itu. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Barusan saya dapat surat, ini yang harus saya bacakan, ini dari Rijis, karena Rijis kan belum pernah bikin statement. Boleh, boleh. Saya sampaikan. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat yang mendoakan yang terbaik untuk saya, Rian, dan keluarga kami. Ada pun perkembangan persidangan saat ini akan masuk pada agenda kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk itu saya meminta didoakan, bisa berjalan dengan lancar, sampai nanti pembacaan kukusan. Mengenai sikap saya, sampai dengan hari ini adalah masih sama, yaitu sesuai dengan gugatan. Secara agama, kami berdua telah memiliki kewajiban yang sama terhadap Moana. Kewajiban untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk tumbuh kembangnya Moana. Semoga silaturahmi dengan Rian dan keluarga kesannya dapat terjalin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lalu kesaksian apa yang diberikan sang ayah di persidangan yang berlangsung cukup alot tersebut? Apakah ia juga masih ingin mempertahankan Ria Ricis sebagai menantunya? Atau sebaliknya, sudah pasrah atas keputusan hakim nantinya karena upaya mediasi yang sudah dianggapnya gagal? Lalu seperti apa juga respon ayah Tegurian terkait kemauan Ria Ricis yang begitu ngotot ingin bercerai dari sang anak? Saya pastikan telah berupaya dan terus menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya. Kami diminta oleh klien kami Tegurian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya, dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya Ria Ricis selalu berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, segala macam. Mengajak untuk juga bicara, jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih biarkan. Sebelum sidang siang tadi berlangsung, Ibunda Ria Ricis Yunifah Lismawati juga tampak enggan terlalu jauh memberikan komentarnya. Ia hanya melihat kemungkinan untuk bersatu Ria Ricis dan Tegurian yang sangat kecil. Apalagi ia mengetahui putri bungsunya itu memang sudah sangat ingin berpisah dari sang menantu Tegurian. Lantas seperti apa respon sang bunda melihat tekat Ria Ricis yang sangat kuat ingin bercerai dari Tegurian? Benarkah Ria Ricis termasuk anak yang keras hati dan susah dibujuk jika sudah memutuskan sesuatu? Sehat sehat, baik-baik semuanya. Ya kan ini kita gak boleh sedih orang hari raya kok. Menjadi raya harus happy. Alhamdulillah kita alhamdulillah hari raya hari ini ya. Bahagia. Bahagia, puasa, puasa kita bisa penemu ya. Meski Ria Ricis kekeh ingin bercerai dari Tegurian, tapi tadi pungkiri keluarganya yaitu kedua kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi dan Dr. Shindi, sempat berusaha untuk menyatukan keduanya meski memang tidak membuahkan hasil. Lantas upaya apalagi yang akan dilakukan kedua kakak Ria Ricis tersebut agar rumah tangga sang adik yang sedang berada di ujung tanduk itu bisa selamat dari perpisahan. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Hadir kembali Silet Awards ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang Thank you Terima kasih Silet Terima kasih banyak Silet Terima kasih Terima kasih Silet Terima kasih semua buat kalian Segera hanya di RCTI Halo semuanya, saya Pilih Saputra Jangan lupa subscribe Intense Investigasi Jelang 3 juta subscriber Mantap Pemirsa Intense Investigasi Prahara rumah tangga Ria Ricis Dato Kuryan kini masih terus bergulir Agenda sidang perceraian pun masih berlanjut di pengadilan agama Jakarta Selatan Karena belum sampai ketuk palu oleh majelis hakim Dan sebelum ketuk palu Masih banyak orang yang berharap agar rumah tangga Ria Ricis Dato Kuryan Tidak berakhir dengan perpisahan Salah satunya kakak tertua Ria Ricis Oki Setiana Dewi Pernah melakukan upaya mendekatkan kembali sang adik dengan adik iparnya itu Dari melakukan umroh bareng, memberikan nasihat dan lainnya Namun semua itu tidak dapat melunakan hati Ria Ricis yang sekeras batu ingin berpisah dari tekurian Melihat tekat sang adik yang begitu besar ingin berpisah dari tekurian Maka yang tadinya sang ustazah masih mau memberikan komentar panjang lebar atas kondisi rumah tangga adiknya dengan tekurian Kini sebaliknya hanya menjawab sekenanya saja Seperti yang diucap Oki Setiana Dewi Ia hanya bisa berikan doa terbaik agar rumah tangga Ria Ricis Dato Kuryan Yang kini sedang berada di ujung tanduk tersebut Bisa mendapatkan jalan yang terbaik Tidak cuma itu saja Ia juga berharap agar semuanya menjadi lebih baik Semoga di tahun 2024 semua yang diceritakan tercapai Semoga apa yang telah terlewati di 2023 menjadi pembelajaran berharga untuk kehidupan kita Kita menjadi pribadi yang lebih baik Emang sudah lama kan waktu ibu sakit Maka kan mereka mengumur semua kan Nah emang diundur di akhir tahun sudah lama kan sebelum ibu sakit Tidak cuma sang kakak tertua Oki Setiana Dewi Yang sudah berjuang mempersatukan kembali Ria Ricis dengan tekurian Tapi hal yang sama juga dilakukan kakak kedua Ria Ricis Dr. Shindi Putri Ya sebagai kakak mereka hanya berusaha agar rumah tangga adiknya jangan sampai berakhir dengan perceraian Hal yang meski diperbolehkan tapi dipenci oleh Allah Karena itu dokter Shindi Putri juga memberikan doa terbaiknya untuk sang adik dan juga tekurian Selain itu ia juga berharap silaturahmi diantara dua keluarga besar dapat tetap terjalin dengan baik Walaupun nantinya Ria Ricis dan tekurian ditakdirkan tidak bersatu lagi Jika kedua kakak Ricis Oki Setiana Dewi dan Dr. Shindi Putri Kini hanya bisa berucap doa yang terbaik untuk pasangan Ria Ricis dan tekurian Lalu bagaimana sang peramal memprediksikan masa depan rumah tangga Ria Ricis dan tekurian Di saat rumah tangga mereka yang sudah berada di ujung tanduk Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Hadir kembali Silet Awards ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang Halo saya dengan Dr. Siska Hoir Jangan lupa jelang 3 juta Intense Investigasi Untuk like, share dan subscribe ya Meski Ria Ricis sempat menolak tekurian saat pertama kali perkenalan mereka Namun karena kegigian tekurian saat itu yang terus mendekati Akhirnya membuat hati Ria Ricis lulu Terlebih tekurian memang memperlihatkan keseriusannya Dengan berani berkenalan dengan keluarga Ria Ricis Hingga akhirnya melamarnya dan menikahi gadis pujaan hatinya Namun kini perjuangan tekurian tersebut seolah menjadi sia-sia Karena ia tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Ria Ricis Dan banyak juga yang mempertanyakan apakah usaha yang dilakukan tekurian Untuk mempertahankan rumah tangganya Sama seperti perjuangannya dulu saat berjuang memperoleh hati Ria Ricis Entahlah mungkin hanya tekurianlah yang tahu Sementara itu di saat keluarga Ria Ricis sudah seperti menyerah Mempersatukan lagi sang adik dengan tekurian Lantas seperti apa sang peramal memprediksi kondisi rumah tangga Ricis saat ini Apakah kemungkinan bercerai memang jauh lebih besar ketimbang tidak cerai? Kembali atau menyerahkan butuh benar-benar effort Karena disini cuma Ria Ricis yang berjuang seolah Tapi si Riannya sepertinya kayak tidak ada niat untuk memperbaiki semuanya Kalau dibilang bertahan di satu rumah tidak bisa Karena akan terjadi percecepan disini ada kartu juga Jadi jika jalan terbaik itu berpisah ya kenapa tidak Dari pada masih satu rumah tapi mereka saling menyakiti dan anak Jadi korban Dan hubungannya mereka memang dari awal sudah up and down Perjalanan yang mereka taruhi Tidak ada titik kejelasannya Gak ada kayak ketika ada permasalahan gak menemukan solusinya Di sisi lain ajang penghargaan paling bergensi bagi para selebriti di tanah air Silat Awards akan kembali hadir di layar kaca RCTI Dan memasuki tahun ke-11 penayangannya Silat Awards 2024 akan kembali hadir dengan bertabur bintang papan atas tanah air Dengan tata panggung dan juga lampu yang sangat spektakuler berkelas dunia Karena Silat Awards selalu menjadi saksi dari rentang perjalanan hidup para selebriti papan atas tanah air Untuk itu pemirsa jangan lupa vote artis-artis idola kalian Untuk menjadi yang tersilet melalui RCTI Plus Dan akun Instagram Official RCTI Jangan lupa saksikan Silat Awards Saksikan Silat Awards Jangan lupa saksikan Silat Awards Jangan lupa pemirsa saksikan Malam Puncak Silat Awards Hanya di RCTI OK Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn